Hai semuanya, di video kali ini aku mau rekomendasiin produk skincare yang akhir-akhir ini aku pakai dan tentunya jadi produk favorit aku. Ini dia rangkaian skincare dari Biocrystal Seal. Biocrystal Seal adalah perawatan dasar harian yang digunakan dan berbeda dengan skincare lainnya karena merupakan bioplasmetik. Mengapa? Pertama, dibuat dari protein sutra alami sebagai komposisi utamanya. Kedua, dikombinasikan dengan bahan-bahan alami sehingga aman bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Yang ketiga, produknya mempunyai fungsi sesuai dengan trendier skincare saat ini. Yang keempat, diformulasikan sesuai dengan iklim tropis. Kelima, dapat digunakan untuk semua gender, semua jenis kulit, dan semua usia. Teknologi seal kristal yang ada pada biocrystal silk ini green and clean teknologi. Mengapa? Karena biocrystal silk memiliki protein alami yang aman. Komposisi asam aminonya mirip dengan yang ada pada kulit manusia. Mampu memberikan kelembaban yang tahan lama, ada anti-inflammasi, memiliki efek antioksidan dan antibakteri, mempercepat proses rekreasi sel kulit. Serta biocrystal silk mampu melindungi kulit dari efek sinang letari. Apa sih yang membedakan protein sutra dari biocrystal silk dengan protein sutra yang ada di pasaran? Produk lain di pasaran yang mengandung protein sutra yang disebut broken silk. Dimana manfaat protein sutra itu sudah hilang selama proses pembuatan bahan-bahan skincare. Karena sedangkan untuk protein sutra yang ada pada biocrystal silk ini dikembangkan Fineco dengan teknologi silk kristal yang dapat memberikan manfaat tambahan untuk kulit. Manfaat tambahannya diantaranya yaitu mampu menghidrasi 50 kali lebih tinggi, dapat diserap dalam air dan minyak tanpa butuh bantuan kemikal surfaktan, melindungi terhadap sinaripi, memiliki efek anti-aging, dan mempercepat proses regenerasi sel kulit. Serta memiliki sifat antibakteri dan antioksidan. Produk yang pertama ini adalah biocrystal silk fill-off mask. Ini adalah masker multifungsi yang unik dan pertama di dunia yang memberikan hasil nyata dalam waktu 20 menit. Nah selain itu, ini tuh dapat digunakan dengan 2 cara sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Ini dia Uni Health Biocrystal Silk Peel-off Mask. Dengan tekstur gel dan aroma yang bikin relax. Cara pertama menggunakan biocrystal silk peel-off mask ini yaitu digunakan sebagai wash off atau facial wash. Caranya mudah sekali nih, setelah membersihkan wajah, aplikasikan biocrystal silk peel-off mask pada seluruh wajah secara merata, kecuali pada area mulut dan mata. Lalu tunggu hingga mengering sampai 20 menit. Setelah 20 menit dan mengering, lanjut dengan bilas dengan air bersih. Gosok secara perlahan dengan air, lalu dibilas. Aku suka sekali nih, efeknya ini membersihkan pori-pori, melembabkan dan mengencangkan kulit wajahku. Kemudian untuk cara kedua sebagai peel-off mask. Caranya setelah membersihkan wajah, gunakan biocrystal silk peel-off mask pada seluruh wajah secara merata. Lalu tunggu hingga mengering selama 30 menit. Setelah 30 menit dan sudah kering, angka secara perlahan dari bawah ke atas atau peel-off. Aku suka banget nih, manfaat dengan cara peel-off mask ini membantu mengecilkan pori-pori, membersihkan komedo, mengangkat rambut halus di area wajah. Nah, keunggulan produk dari biocrystal silk peel-off mask ini yaitu, mengandung 88% silk crystal, mampu membersihkan debu yang ada di pori. Aku juga merasakan ini tuh terasa dingin di kulit wajahku, mengangkat komedo, bulu halus, sisa makeup, dan secara kulit pati. Nah, yang aku suka lagi, mampu mengecilkan pori-pori. Lalu ada produk biocrystal silk water essence. Nah, ini adalah produk multifungsi di mana dia punya 3 manfaat dalam satu produk, yaitu sebagai toner, essence, dan lotion. Buat yang suka kepraktisan, pas banget nih untuk pakai Unihalt Biocrystal Silk Water Essence. Memiliki tekstur berupa lotion, terasa ringan, mudah menyerap, sehingga tidak lengket di kulit. Cara penggunaannya mudah sekali. Gunakan pada pagi dan malam hari setelah membersihkan wajah. Aplikasikan pada wajah secara merata hingga leher. Tepuk-tepuk halus hingga meresap sepenuhnya. Nah, produk ini memberikan sensasi dingin pada kulit wajah, serta memaksimalkan penyerapan skincare selanjutnya. Aku suka banget nih pakai ini, karena ini dapat mengembabkan secara sempurna, tapi tidak memberikan efek minyak. Karena dia ada waterlock system dari Silk Crystal. Orbulannya unik, serta aman bagi kulit. Ini tuh biasanya aku pakai sebagai langkah awal setelah cuci muka, karena itu dapat mengembabkan dan menenangkan kulit dengan teksturnya yang ringan. Kandungan sutra dan bahan alami lainnya, seperti alantoin, niacinamide, dan extra hebal dapat menguatkan dan mencerahkan kulit. Ini tuh tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga aman dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu, ini tuh aman banget untuk digunakan untuk semua jenis kulit. Lalu ada Bio Crystal Silk Serum. Smart Serum memang memiliki 2 fase, yang dapat digunakan untuk sesuai dengan jenis kulit dan lingkungan. Cara penggunaan Bio Crystal Silk Oil Serum ini unik banget nih, karena dia bisa dicampur ataupun tidak dicampur. Karena memiliki 2 fase. Aku suka banget teksturnya, walaupun sudah dimix, dia terasa ringan, mudah menyerap, jadi nggak lengket. Biasanya, aku menggunakan serum ini dengan cara dicampur atau dimix dengan cara kocok botol serum sampai kedua fase tercampur, lalu aplikasikan pada seluruh wajah secara merata, lalu tepuk-tepuk agar menyerap secara sempurna. Nah, karena kondisi kulit aku lagi kering, jadi aku ambil fase minyaknya lebih banyak, jadi aku tetesin tanpa dimix atau tanpa dikocok, lalu tepuk-tepuk pada seluruh wajah secara merata. Nah, kalau dilihat fase oilnya ini, ini tuh mengandung minyak alami seperti jojoba dan lotus oil untuk melembabkan dan sebagai anti-aging. Nah, selain itu juga mengandung tea tree oil yang bagus untuk mengatasi masalah kulit, juga menyehatkan kulit. Sedangkan untuk fase airnya ini, ini tuh mengandung silk crystal, snow mushroom, dan aloe vera yang memberikan kelembaban sempurna. Aku suka banget nih sama serum ini, karena itu bisa mudah diserap, jadi dia nggak lengket, udah gitu dia memberikan kelembaban yang tahan lama. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir, karena ini tuh tidak mengandung minyak bumi dan turunannya, udah gitu nggak mengandung paraben, parfum, kewarna buatan, sehingga aman digunakan untuk kulit. Lalu, produk yang terakhir adalah Bio Crystal Seal 24 Hour Moisturizer. Sebagai langkah terakhir, aku gunakan Bio Crystal Seal 24 Hour Moisturizer. Memiliki tekstur berupa krim yang lingan, jadi cepat meresap, sehingga tidak lengket sama sekali di kulit. Biasanya, aku pakai pada pagi dan malam hari, lalu aku olesin pada seluruh wajah secara merata, dengan cara dipijat-pijat sampai benar-benar meresap. Aku merasakan, setelah menggunakan Bio Crystal Seal 24 Hour Moisturizer ini, kulit aku jadi lebih lembut dan melembabkan kulitku lebih lama. Aku suka banget nih, Moisturizer ini, karena tuh ringan banget teksturnya, udah gitu bagus banget, karena mengandung 40% silk crystal yang memberikan kelembaban secara sempurna untuk kulit. Teksturnya ini ringan, sehingga mudah diserap, udah gitu nih bisa cocok untuk kulit kering maupun untuk kulit berminyak. Paking ringannya, ini tuh dapat diserap dalam waktu 3 detik, udah gitu dia memberikan efek melembabkan lebih tahan lama, dan dia juga memberikan efek lifting atau mengencangkan kulit, karena mengandung silk crystal. Selain itu, ini mengandung niacenemat, licorice, aloe vera, dan extra hairball yang dapat mengencangkan, menguatkan, dan mencerahkan, serta memberikan elastisitas pada kulit. Nah, aku juga gak takut untuk pakai, karena ini tuh tidak mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk kulit. Rangkaian skincare UniHealth Biocrystal Silk ini dapat kalian beli di websitenya UniHealth, yaitu www.uni-health.com Atau kalian juga bisa langsung hubungi ke UniHealth Experience Center-nya di 021-6588-189. Nah, tadi itu semua adalah rangkaian dari UniHealth Biocrystal Silk, yang pastinya aku rekomendasiin ke kalian, karena kalian gak perlu takut lagi. Semua produk yang tadi itu sudah teregistrasi BPOM, dengan kandungannya yang aman di kulit, serta tidak mengandung bahan-bahan kimia yang merusak kulit. Jadi, ini sangat-sangat aku pede banget untuk pakainya, dan itu manfaat silk crystal-nya juga terasa banget di kulit saat pertama kali pemakaian aja, ya, nih, si peel off mask-nya itu bisa memberikan kulit jadi lebih halus dan lebih kenyal gitu, karena dia memberikan efek pembakar. Selain itu, aku juga suka nih sama essence-nya, yang memberikan 3 efek toner, jadi ringkas banget dong. Aku gak usah pake toner lagi, karena ini tuh udah langsung semuanya ada, dari mulai toner, essence, dan lotion-nya, jadi simple dalam satu kemasan. Untuk serum-nya juga, karena dia punya 2 fase, dia tuh bisa menyesuaikan kalau misalkan kulit lagi kering, atau kulit lagi berbinya, karena kebetulan kulit aku ini berkombinasi, jadi pas banget dengan serum ini, atau aku juga suka memakai dengan cara dicampur atau dimix dengan dikocok. Jadi, ini pas banget kalau untuk dipakai sehari-hari. Terus, selain itu juga ini ada moisturizer-nya, ini beneran bisa memberikan kelembaban selama 24 jam, jadi, biar cek kan kalau pembak lain, kayak cuma sebentar, langsung kayak kulit, langsung kayak kurang lembab. Nah, kalau ini terasa banget, bisa memberikan efek lembab, produk itu adem di kulit, tidak menimbulkan iritasi. So, I really recommended untuk produk dari UniHealth by Crystal Silk ini. Nah, sekian dari rangkaian skincare UniHealth by Crystal Silk yang aku rekomendasiin buat kalian pakai. Thank you! Terima kasih sudah menonton!